Ajarah ini dipersembahkan oleh Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Hari ini kita masih diberi kekuatan iman Masih diberi kesehatan yang baik Sehingga kita bisa menjalankan puasa Dan kita tetap berharap Sampai dengan akhir puasa nanti kita tetap bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya Ketika kita ditanya apa tujuan puasa itu Maka umumnya orang akan menjawab Bahwa puasa itu bertujuan untuk meningkatkan taqwa Siapapun orangnya Mereka ketika sudah beriman kepada Allah Kemudian ditanya Pasti jawabannya adalah puasa untuk meningkatkan taqwa Kepada Allah SWT Tetapi Masih kita jumpai Dan barangkali masih banyak Yang belum bisa memahami Belum bisa menjelaskan Bagaimana Dalam proses berpuasa itu Sampai kemudian akhirnya Kita bisa Mencapai tujuan Derajat Yang dikendaki di dalam puasa itu Yaitu taqwa kepada Allah Masih banyak diantara kita Yang memahami Atau memaknai puasa itu Hanya sekedar menahan Lapar dan dahaga Mereka Mereka masih banyak Melakukan perbuatan-perbuatan Yang justru Tidak mendukung Terjadinya proses berpuasa Yang bertujuan Untuk membangun karakter Orang bertakwa itu Pemeriksa TITV Yang Budiman Ada sebutan Bahwa Salah satu ciri Orang yang berilmu Adalah Mereka mempunyai Pemikiran selalu ingin Berkembang Atau berkemajuan Sementara kita juga dapati Bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa Adalah mereka Yang selalu mencari ilmu Dan kemudian Selalu berkemajuan Orang yang berkemajuan itu adalah Orang yang selalu berorientasi Kepada masa yang akan datang Yang lebih baik Atau dalam bahasa lain Kita sebut dengan Dinamis Orang yang berkemajuan itu adalah Orang yang bisa berpikir secara Disruption Atau disrupsi Yaitu mereka Selalu Berkreasi Melakukan inovasi Untuk mencapai masa depan yang lebih baik Dengan pikiran-pikirannya Yang sudah barang tentu Ini diasari dengan keilmuan Yang baik Bahkan orang yang berkemajuan itu adalah Orang yang Senantiasa Berorientasi kepada Orang lain Mereka hidup tidak egois Tetapi selalu berpikir bagaimana Dalam kehidupannya itu Bisa memberikan kontribusi yang baik Terhadap Orang lain Nah inilah Ketika orang itu berpuasa dengan benar Menjalankan prosesnya dengan baik Tidaknya sekedar menahan lapar dan dahaga Tapi mereka bisa bertindak disiplin Sebagai momentum Untuk mencari Mendalami ilmu pengetahuan Apapun ilmunya Termasuk ilmu-ilmu agama Itulah mendorong orang itu Akan bersifat dinamis Dan terbuka Terhadap berbagai masukan Terhadap berbagai kritikan Siapapun yang memberi Masukan itu Tidak melihat Apa Nah inilah yang kemudian Siapa yang bisa menjalankan puasa dengan baik Tidak hanya sekedar makan Menahan makan dan dahaga Tetapi Proses-proses spiritual Yang lain juga dijalankan Maka akan membentuk Karakter seseorang yang bisa Berkemajuan Yang selalu berorientasi kemajuan Masa depan yang lebih baik Dan itu harus didukung oleh Keilmuan yang baik Akhir yang pertama turun Al-Quran mengatakan Ikhra' Bismi Rabi Kalladzi Khalak Ikhra' itu artinya Bacalah Bacalah itu artinya Belajar Sehingga orang yang membaca Orang yang belajar itu Pasti Mereka memiliki karakter berkemajuan Maka momentum puasa Sebagai Waktu Awal pertama kali Turunnya Al-Quran Itu bisa kita fahami Sebagai momentum Atau menggerakkan semangat Orang berilmu dan berkemajuan Dengan menjalankan Ibadah puasa Ramadhan Oleh karena itu Mari Kita Jadikan puasa Sebagai satu sumber nilai Mari kita jadikan puasa ini Sebagai satu momentum Untuk memajukan Membangun karakter diri kita Masing-masing Karena dengan menjalankan puasa Dengan baik Menjalankan kegiatan spiritual Yang ada dalam hormat Tuhan dengan baik Insya Allah akan bisa Membangun karakter kita Menjadi orang yang dinamis Dan berkemajuan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada masyarakat luas Terutama calon mahasiswa baru Perlu kami informasikan bahwa Dalam situasi Wabah COVID-19 sekarang ini Maka Kami Universitas Muhammad Surakarta Telah menawarkan sistem seleksi mahasiswa baru Berbasis online Yang sangat mudah diikuti Sangat mudah dilakukan oleh siapapun Dimanapun berada Cepat waktunya Dan sekaligus efisiensi yang tinggi Untuk informasi lengkapnya Silahkan Mengikuti Atau mengunjungi Alamat di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya